Paus, setiap orang punya dimensi kontemplatif seperti garam memberi rasa. Melanjutkan kata kesehatan tentang doa dalam audiensi umum mingguan, Paus Franciscus merenungkan doa kontemplatif dan mengatakan, Setiap manusia punya dimensi kontemplatif seperti garam yang memberi rasa saat ini. Kita bisa merenungkan kicau burung, matahari terbit, atau seni dan musik. Berkontemplasi pada dasarnya bukanlah cara utama melakukan, tetapi cara menjadi. Kata Paus, 5 Mei. Namun, lanjut Paus, aspek kontemplatif dari sifat dasar kita menuntut kita masuk dalam iman dan cinta sebelum bisa menjadi doa. Menjadi orang kontemplatif tidak bergantung pada mata, tapi pada hati. Kata Paus. Dan di sini doa berperan sebagai tindakan iman dan cinta. Sebagai nafas hubungan kita dengan Allah. Doa. Kata Paus. Memurnikan hati dan mempertajam pandangan kita agar bisa memahami realitas dari sudut pandang lain. Mengutip Cure of Arts. Paus berkata, Kontemplasi adalah pandangan iman tertuju kepada Yesus. Dan semuanya datang dari sini. Dari hati yang merasa dipandang dengan cinta. Kemudian, realitas dikontemplasikan dengan mata berbeda. Merujuk Santo Yohanes Vianni. Paus mengatakan, Kontemplasi penuh kasih kepada Kretus membutuhkan sedikit kata dan bisa disederhanakan. Saya melihat dia dan menatap saya. Satu tatapan saja secukup. Kata Paus. Cukuplah meyakinkan bahwa hidup kita dikelilingi cinta yang sangat besar. Dan penuh iman sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita darinya. Yesus. Lanjut Paus. Adalah guru dari pandangan ini. Selalu ada waktu dan ruang untuk berada dalam persekutuan penuh kasih dengan Allah Bapak. Selamat menikmati.